Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Dan pemirsa indera mati Allah subhanahu wa ta'ala Seperti biasa di acara kisah teladan ini Kita senantiasa menceritakan Tentang sosok orang-orang yang hebat Tentang kisah-kisah yang bisa kita jadikan sebuah teladan Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan di kesempatan kali ini pemirsa Kita akan kembali menceritakan Tentang orang-orang yang sangat luar biasa Di zaman dahulu Yang dimana tinta-tinta emas Para ulama telah mencatatkan namanya Telah mencatatkan kisahnya Dalam buku-buku sejarah yang sangat luar biasa Bagaimana perjalanan hidupnya Bagaimana secuil kisah yang dia buat Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sampai saat ini bisa kita kenal Sampai saat ini kita bisa merasakan Hebatnya Luar biasanya Orang-orang terdahulu Ya moga aja nanti kita bisa Mencontohnya Dalam kehidupan kita yang sekarang Kehidupan ini mas bentara Bentar Gak terasa Dulu kita masih pocah Sekarang udah dewasa Eh tau-tau udah tua Eh gak bentar lagi Dari mau dicabut nyawa kita Sama malaikat maut Makanya nih pemirsa Kalau kita cuma orang-orang yang biasa Gak ada karyanya Gak ada pisahnya Ya udah Paling nanti beberapa generasi Udah dilupakan nama kita Makanya pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kisah-kisah Yang akan kita kisahkan ini Semoga nanti kita bisa Mendapatkan sebuah keteladanan Dan nanti bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita ini Nah itu harapannya dalam program ini Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Makanya di hari ini Di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan Tentang sosok wanita Kita cerita wanita lagi nih pemirsa Kalau kita cerita wanita itu Biasanya itu ya paling Kalau perempuan mah biasa Ya ujung-ujungnya palingan Ya sumur, kasur, dapur Itu aja Tapi itu mah perempuan biasa Perempuan yang Ya hidup pada umumnya Ya kalau udah kayak gitu Apa yang mau dicatat Tapi Kalau kita cerita tentang Sohabiat nih pemirsa Kita cerita tentang Sosok wanita yang hidup Di jaman Nabi SAW Itu sangat luar biasa Kisahnya itu Alah Gak ada apa-apanya lah Kalau perempuan-perempuan Zaman sekarang lah Mau apa muntah Gak ada lah Ini kisahnya nih pemirsa Hari ini Saya akan menceritakan Sosok wanita Yang diberi nama Ya Khawla Azur Khawla Azur ini Perempuan Tapi Allahu Akbar Keberaniannya Kalah laki-laki Jaman sekarang Nah bener Ini dia perempuan Tapi bisa ikut perang Tia lo ceritai lo Gak takut mati Perempuan Allahu Akbar Padahal dapet ruksa Udah kamu di rumah Kowla enggak Kowla ini wanita Luar biasa Mau tau ceritanya Yolah tak ceritain aja Langsung lah Nah Kowla binti Azur ini Memang adalah Seorang wanita pemberani Nah Kalau kita lihat Dia itu hidup Sampai zamannya Usman bin Afan Kalau menurut Kisahnya Ceritanya Sampai dia hidup Di zaman Usman bin Afan Itu Wah Kalau kita cerita perang Itu Kowla ini punya Kisah tersendiri Saya indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dulu Zaman-zaman Umar Zaman Usman Itu kan perangnya Itu sama orang Romawi Wah Sama buli-buli Romawi Wah Orang Romawi Bukan buli gudi Wah Tapi ya Cur Gak ada apa-apanya itu Dulu kan Kalau di zaman Apa Nabi S.A.W. itu Itu kan Negara super powernya itu Kalau gak Persia Romawi Wah Tapi keduanya ini Udah ditaklukkan Sama orang Muslim Luar biasa Orang Islam Makanya kita patut berbangga Dengan keislaman kita ini Bulu Wah luar biasa Tapi dulu Sekarang Ya semoga aja Masa kejauh-kejauh Islam Tuhan kembali lagi Insya Allah Nah Balik lagi kita ke cerita Ceritanya tuh Tiba-tiba nih Pak Mirza Ketika itu Pasukan kaum Muslimin Itu Dipimpin oleh Khalid bin Walid Udah lah Kalau kita cerita Khalid bin Walid itu Oh Ini panglimanya Kaum Muslimin Gak pernah kalah Dalam perang Makanya dia Umar ini takut Diturunkan lah Nanti jadi Apa pula Takutnya Jadi naik kupingnya Wah itu bisa Mengerusak amalannya Itu ceritanya Udah lah Kita balik lagi Kom Muslimin Ketika itu Pemirsa Itu Sedang berperang Melawan Tentara Romawi Kita tahu Romawi itu Wah Senjatanya hebat-hebat Super power lah Pokoknya Nah sementara Kom Muslimin Ya modal iman Sama pedang bengkok aja lah Jadi Ada beberapa Tentara Kom Muslimin Itu Yang ceritawan Ceritanya itu Biasalah dipangkup Masuk penjara Pangkup Masuk penjara Itu mana yang biasa Biasa Nanti dilepas Dilepas Tapi pemirsa Yang beramatan Ketika perang Berkecamuk Kom Muslimin Lagi berperang Wah Biasalah Namanya perangnya kan Mana Suara perangnya Oh itu suara kentong Suara perang lah Pedang Ting 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 Kalau muslimin Kalau perang Takbir itu Tidak ketinggalan Semangat Yang naik kuda Naik kuda Lupa kuda Lupa kuda Ting Wah Kalau muslimin Kalau perang itu Itu tujuannya dua Kalau gak Menang Mata Itu aja Itu aja Pilih lah Aku daripada gak menang Bagus mati Sahit Itu kalau muslimin Gak ada ruginya ikut perang Makanya semangat perang Luar biasa Tapi ketika Perang sedang Berkecamuk Semua lagi semangat Berperang Untuk membebaskan Apa namanya Tawanan-tawanan perang Tiba-tiba Lutuk 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 Suara kudanya Muncullah Seorang Apa ya Tentara Kaum muslimin Dengan menunggangi kuda Lutuk 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 Sambil jingkrak Jingkrak kudanya Lutuk Membawa pedang Dengan gagah berani Masuk menerobos Tengah-tengah musuh Tanpa ada rasa takut Dengan Hebatnya lagi Tentara tersebut Itu memakai cadar Biar gak ketahuan Kan misterius loh Pake cadar Kayak pendekar-pendekar Kayak ninjang Kenceng pula Perangnya itu Getol Gak takut Gak ada noleh-noleh ke belakang Lutuk Gak ada kayak gitu Gak ada Gak ada di noleh-noleh ke belakang Pokoknya fokus ke depan Tebas Kok ada orang-orang kapir Yang maju Gak takut ya Tentang Mau badannya gede Mau badannya kecil Buntek Hajar semua Lawan semua Gak ada rasa takut Orang penasaran Tengok di pinggangnya Pake Ini Mbak Miesha Apa namanya Tali pinggang hijau Nah warnanya hijau Diket di pinggangnya Kayak apalah Kayak palawan-palawan itu Sebagian ada yang dililit Di badannya gini Dililit Ini Penggil lah menglilitnya Pokoknya kelilit lah Itu udah menurut ceritanya Kelilit lah Ya Dungan Pertanggung gagah berani Orang bertanya-tanya Khalid bin Walid Nanya Sopoiku Bertanya-tanya Nah Pemirsa yang rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Siapakah tentara Gagah berani Yang menggunakan Ikat pinggang Warna hijau Dan tanpa menoleh Kanan-kiri Bahkan gak menoleh Ke belakang Kepada komuslimin Bahkan komuslimin Di belakang Dia udah maju ke depan Insya Allah Nanti akan kita ceritakan Siapakah tentara tersebut Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Tentang sosok Sohabiat Khawla Azur Nah jadi Pemirsa Tadi ceritanya Khawla Azur ini kan Seorang wanita Pemberani nih Nah di akhir cerita tadi Di segmen sebelumnya Kita udah cerita bahwasannya Ketika komuslimin Melawan tentara Romawi Ya untuk membebaskan Tawanan-tawanan Perang Dari orang-orang Romawi Yang ketika itu Dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid Di tengah perang Berkecamuk Ya Allah Tidak berkecamuk Perang Tiba-tiba Ada orang Naik kuda Koncongnya minta Sampai kudanya Jinkrak-jinkrak Muter-muter Perang Orang Tengok Kok ada tentara itu Berani Tengok Tengok Siapa ya Kok pakai cadar Jadi gak tahu Siapa Nah kan gak kenal Kemudian Di pinggangnya Tadi ceritanya Dililitin Pakai Lali pinggang Kain Kain Warna hijau Punya saya warna merah Sarung pula kebetulan ini Sarung ini punya Apa Jata Bebaran Nah Jadi Pas sampai Disitu Orang penasaran Siapa ini Kok berani Sampai Panglima Perang Enggak kenal Kholitin Walid Penasaran juga Hingga akhirnya Dipanggil Sama Kholitin Walid Kamu tentara Becadar Yang pakai Ikut pinggang Warna hijau Iya kamu Kamu loh Nah gitu kan Siapa kamu Kata Kholitin Walid Karena penasaran loh Kok pernah Gue nasari Kayaknya gak pernah Muncul nih Selama peperangan Ini gitu loh Rupanya Dibilang Sambilnya Kholitin Walid Kudanya Wahai Kholit Wahai Kho Muslimin Aku adalah Khaula Azur Kuontocangan Pas perang Hah Khaula Azur Cewek Perempuan Kuebo Melu perang Ikut perang Kok bisa Padahal Dia disuruh Di dapur aja Untuk buat Masaan Kho Muslimin Pas perang Capek Kenapa Kamu ikut Perang Kata Kholit Kemudian Apa Kata Khaula Tadi aku Bersama Wanita-wanita Kho Muslimin Awalnya Tapi Aku Mendengar Saudaraku Si Diror Ketangkep Aku Hatiku Gundagulana Gak bisa Aku mendengarkan Saudaraku Ketangkep Aku Pengen Aku pengen Ngelepaskan Saudaraku Yang tertangkep Oleh Orang-orang Romawi Ini Jadi Aku ikut Responku Langsung Ya Responsif Langsung Tunggangi kuda Melayu kudanya Langsung Aku ikut perang Langsung Aku ikut perang Masya Allah Sampai Gede-gede Olip Cewek Perempuan Melu perang Ganas Pula Enggak takut Allah Akbar Perempuan Luar Biasanya Kholah Kholah Azur Asih jempol Pokoknya Untuk Kholah Azur Tanpa Rasa Maka Ketika itu Pemirsa Pemirsa Perangan Kembali Berkecamuk Lagi Lonteng 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 Lagi Perang Lagi Luar biasa Kalau Kutah Kalau Lawan Orang Romawi Sangit Masya Allah Karena orang itu Banyak Walaupun Orang itu Takut Mati Gimana Tidak Takut Mati Masuk Neraka Orang Bukan Islam Katir Ya Mati Meraka Orang Islam Mati Mati Jumlah Kau Banyak Ratusan Kuruan Ribu Jutaan Sekalipun Tak Lawan Kalau Orang Islam Mati Aku Sahit Hidup Mulia Menang Apa Pula Dipikirkan Oh Nidup Cuma Sekali Nyari Keberuntungan Di dunia Ini Untuk Menjadi Orang Yang Sahit Pala Sahit Luar Biasa Makanya Orang Berjamu Luar Biasa Ketoblak Ketoblak Ketemplang Ketemplung Akhirnya Kok Semakin Semangat Gak ada Rasa takut Dalam hatinya Ini Pokoknya Menang 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 Atau Sahit 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 Ancaman Orang Kapir Dateng Berima Nah Tepel 泡 Senyum Yang Senyum Kenapa Awas eh Maju Orang Yang Maju M Maju Ah Maju He He Terima Kira Orang takut sama komuslim komuslim ini ngirai senyum aja gak kut dia itu ancamanmu, gak takut tengok itu perempuan aja berani perang, gak takut dia perempuan, udah tak suruh di belakang pun udah masa aja sampean apa gak mau, ikut perang gak sabar ya, maju aja, gak takut orang kabir laki rindiknya maju ketakutan itulah orang-orang kabir pemirsa yang dirahmati Allah SWT takut makanya semangat berperang komuslim itu luar biasa hingga akhirnya tarik mundur lah orang-orang romawi itu kalah sama komuslimin dan akhirnya si diror pun alhamdulillah bisa diselamatkan nah, pemirsa masih ada lagi kisahnya nih pemirsa panjang lagi kisahnya dari Yoko La'azur ini insya Allah nanti kita ceritakan lagi bagaimana nih ternyata nih komuslimin itu perperangannya itu gak terhenti hanya disitu nih walaupun tawanan perang itu sudah dibebaskan tawanan perang itu sudah uculah alias sudah terlepaskan bisa direbut kembali oleh komuslimin peperangan belum usai masih ada peperangan berikut, 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 berikutnya lah pokoknya perangan terus, terus sampai menang komuslimin sampai romawi ancur lebur sampai sekarang tinggal nametok insya Allah nanti kita akan ceritakan lagi setelah jeda untuk itu jangan kemana-mana tetap di kisah teladan Pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan dan kita masih menceritakan Khawla Azur seorang tentara berkuda komuslimin walaupun dia perempuan walaupun dia seorang wanita tanpa rasa gentar tanpa rasa takut dalam hatinya dia tetap semangat berjuang ya Masya Allah tadi ceritanya adalah Khawla Azur itu tadi mau menyelamatkan saudaranya Sidiror tadi Alhamdulillah sudah terselamatkan hingga akhirnya perperangan tersebut pun dimenangkan oleh komuslimin perperangan tersebut terjadi di daerah Ajnadin ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tadi karena peperangan terus berlanjut berlanjut hingga akhirnya pecah kembali perperangan itu di daerah Maret Dabik ya nama daerahnya itu ketika itu dulu nama itu Maret Dabik maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maret Dabik itu perang pecah lagi dan kodarullah nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kawalannya udah gak ikut lagi karena adiknya atau saudaranya tadi udah bebas rupanya kodarullah diror ketangkep lagi diror jadi tawanan perang lagi Allahu Akbar perang lagi terus pecah sampai ke utara Sams ya daerah kota Antokiah wah kalau di Tanjung Merawang namanya daerah Antokling ini Antokiah nah daerah tersebut ini pemirsa pecah lagi ke perangan itu kaum muslimin dan terdengar lagi diror ketangkep lagi nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi lah seorang waduh ketangkep lagi ini harus apa lagi tak selamatkan kayak mana ceritanya saudaraku harus selamat akhirnya maju lagi perang kodarullah ya alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya peperangan terjadi diror pun bisa diselamatkan kembali alhamdulillah masalahnya pemirsa dirori selamat alhamdulillah kola azur ketangkep jadi tawanan perang bersama beberapa wanita-wanita kaum muslimin ini celoko 12 ini bener-bener celaka nah kalau laki nah ketangkep paling dikebukin tangkep paling di penjara wis perempuan kiwedok perempuan wanita yang ketangkep yang nangkep tentara lanang-lanang laki-laki ya yang udah lama ninggalin sana saudara keluarganya jauh nampak perempuan ketangkep apakah yang terjadi otomatis pemirsa ya udahlah ini sebenarnya saya gak mau cerita disini tapi namanya ini sejarah tak ceritain lah ya ya jadi pas ketangkep nih pemirsa yang gramatullah subhanahu wa ta'ala tawan lah si wanita-wanita komuslimin diantara wanita tersebut kawla asuh ketangkep ditaruh di apa di tenda ketika itu tenda yang namanya apa perangan ketawan bersama komuslimin wanita-wanita udah siap nasib lah kalau perempuan bocah ketangkep ujung-ujungnya apa budak iya serius budak jadinya itu pemirsa pada zaman dulu waduh jadi pas ketangkep perempuan-perempuan yang lain itu udah siap timah nasib lah waduh udah lah hancur lah hidup habis aku di apain aku sama orang-orang romawin kalau aku beranak pun anakku udah jadikan budak lagi kayak gitulah ya udah otomatis itu maka ketika itu pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hola zur tanpa rasa takut tanpa rasa gentar karena dia tahu bahwa saya gak kau aku mati sahib aku harus tetap mempertahankan islam aku harus tetap mempertahankan kehormatanku mertabatku aku harus tetap mempertahankan kehormatan kau muslimin wanita-wanitanya kau muslimin maka ketika itu kol a zur hei perempuan-perempuan kau muslimin dengarkan perkataan aku ini hari ini kita ketangkep sama orang romawi kita tahu apa yang bakalan terjadi kalau kita diem aja pasti mereka akan menjamah tubuh kita kata dan nanti kalau kita hamil beranak pun anak kita bakal dijadikan padat mau nasib kalian kayak gitu pasrah kalian dengan itu mau perempuan-perempuan yang lainnya pun melongok mengok mengorasikan iya juga benar juga benar juga benar pasrah bagus mati tenang bagus mati daripada kehormatan di renggut jadi apa kata ini kita ditendain sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalian ambil patok-patok tenda kalian ambil ini tiang tenda jadikan senjata kalian melawan kita kok usah takut bagus mati kita bagus modar kita hari ini daripada kita terhina tubuh kita diambil orang romawi nanti kalau punya anak-anak kita jadi dengan buddha kita sengsara anak kita sengsara bagus mati ngelawan jadi kan tenda itu jaman dulu kan apa ya kayak kain ataupun mungkin apa namanya dari kulit hewan gitu kan tengahnya taruh tiang ini kan ujungnya itu ditancapin apa namanya patok-patok supaya tendanya gak terbang sama orang itu dicabuti patok sama anak dicabut kan lancip tendanya tiba-tiba orang romawi kaget tembak tempat penyimpanan apa tawanan perang wanita kok ambles ambles tiba-tiba perempuan itu semua keluar ngelawan lari kocar kacil orang itu kan gak sampe-sampe gak ada itu orang megang pedang kok bingungan kudera perempuan kudera uber-ubur tangkep megang ini apa tadi patok lagi tawanan jorong matik lah orang romawi apa ini nancang gitu astagfirullah kalau romawi gak istifar apa ini patok lancip berdarah khusus mati jadi pemirsa yang rahmat Allah s.w.t akhirnya kaum muslimin wanita kaum muslimin pun bisa ucul lepas dari orasi yang dibuat oleh khawla az-zur nah ini kehebatan khawla az-zur dia wanita tapi bukan lemah dia wanita tapi bisa menjaga kehormatannya dia bisa berperang ikut dengan kaum muslimin luar biasa sangat-sangat luar biasa pemirsa yang rahmat kita cukupkan dulu kisah khawla az-zur sampai disini dulu pertemuan kita semoga kita bisa mendapatkan ilmu pelajaran keteladanan dari kisah khawla az-zur amin amin kami mohon maaf atas segala kekurangannya semoga bermanfaat semoga kita mendapatkan kisah keteladanan dari kisah tersebut kami tutup dengan subhanakallah mabiham dikasyado ala ilah ilah anta astagfirullah atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati